Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kebun Berka Dimanapun Sahabat Kebun Berka berada Jumpa lagi di channel Junaidiono Kebun Berka Channel resmi Kebun Berka Yaitu channel yang menginformasikan kepada Sahabat-sahabat Kebun Berka semua Terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata Terutama wisata alam ataupun kuliner berbasis agro Serta menginformasikan juga terkait tentang Sugar Robot Academy Yaitu sebuah pelanian kepada Putra-sahabat Kebun Berka semua Di bidang robotik, boarding, animasi Maupun web programming Terkait usia anak-anak Dari paut sampai sekolah menengah umum Silakan sahabat Kebun Berka yang memiliki Putra-sahabat Kebun Berka yang memiliki putra-putri usia tersebut Dan ingin meningkatkan kealihannya Ataupun hanya sekedar hobi Yang bermanfaat tentunya bisa Mendaftarkan diri di Sukarobot Akademi Bogor Alamatnya di Perumahan Jomas Riverview, Blok Caya 10 Desa Jomas Rahayu Kejamatan Jomas, Kabupaten Bogor Insya Allah nanti di deskripsi video ini Sahabat Kebun Berka bisa Menghubungi kontaknya Maupun Google Map-nya ya Silakan Kebun Berka, channel Juni Diyono Kebun Berka Juga menginformasikan Berkaitan tentang kegiatan-kegiatan Para petani dan hasil-hasil Atau produk-produk yang dihasilkan Oleh para petani Tentunya Atau lebih khusus lagi Para petani yang sudah bergabung Di Kebun Berka Untuk itu Kami sangat berharap Kepada sahabat-sahabat lain ya Bergabung Dengan cara subscribe Join maupun share channel ini Dan tentunya insya Allah Nantinya akan membantu Petani-petani kecil kita Untuk mempromosikan produknya Mempromosikan kegiatannya Sehingga mudah-mudahan Bisa dikenal dan bisa Meningkatkan pendapatan mereka ya Baik sahabat-sahabat Kebun Berka Dimana pun sahabat-sahabat Kebun Berka yang berada Saya barusan mendapat informasi Dari kawan kami Di Santri Pernor Bahwa Ada kesempatan bagi Sahabat-sahabat Kebun Berka semua ya Ada suatu perlombaan Yang diadakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Yaitu sebuah Perlombaan atau kompetisi ya Terkait tentang Entrepreneur Yaitu kategorinya Creative Entrepreneur Technopreneur Sosiopreneur Religiopreneur Edupreneur Agropreneur Dan Sportpreneur ya Apa itu kita coba Masuk ke websnya Kemenpora Republik Indonesia ya Perlombaan apa itu ya Kompetisi apa itu ya Kita coba Lihat Sama-sama Inilah sahabat Kebun Berka yang berbahagia Kita mencoba Kita mencoba Membuka Halaman situs Kemenpora Terutama yang langsung ke Perlombaan ini Atau kompetisi ini Adalah kita ketik Wirausahaberprestasi .commentpora.commentora.go.id Ini ya Sahabat Kebun Berka ini ya Kita ketik Halaman ini ya Ketika kita ketik ini Dan enter Maka muncul tampilan ini Sahabat Kebun Berka Ini adalah tampilannya ya Ada Pemilihan Wirausaha Muda Pemula WMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2024 Sahabat Kebun Berka Yang merupakan Bentuk Pemberian Apresiasi Dari pemerintah Kepada para pemuda Yang aktif Dalam dunia Usaha Dan telah menunjukkan Hasil Serta Berpotensi Untuk berkembang Ini ya Ini tampilan Dashboardnya Kita ketik ya Atau kita klik Yang benefitnya dulu Ini apa sebenarnya ya Perlombaan Atau pemilihan Wirausaha Muda Pemuliha ini ya Tahun 2020 Coba kita ini kan ya Sahabat Kebun Berka Ternyata Ketika Sahabat Kebun Berka Mengikuti Pemilihan Wirausaha ini Banyak hadiah ya Banyak hadiah Totalnya Ratusan juta rupiah Ada piala Dan sertifikat Sahabat Kebun Berka Dan para pemenang Dapat Berpartisipasi Dalam Event-event Kewirasaan Tingkat Nasional Dan Internasional Serta berkesempatan Mengikuti Training Dan workshop Kewirausahaan Memperluas jaringan Bisnis Dan mendapatkan Kemudahan Dalam akses Permodalan Inilah ya Benefitnya ketika Sahabat Kebun Berka Nanti Mengikuti Kompensi tersebut Dan Sahabat Kebun Berka Yang berbahagia Dalam Instagramnya Deputi Dua Kementora Ternyata Hadiahnya Hadiahnya Juga Berupa Tadi Tropi Juara 1 2 Dan 3 Ada Biagam Penghargaan Dan ada Uang tunai Tadi ya Ada juara 1 30 juta rupiah Ada juara 2 25 juta rupiah Dan juara 3 nya 16 juta rupiah Wah Luar biasa Sahabat Kebun Berkaya Silahkan Bisa Mengikuti Sahabat Kebun Berka Lalu Kita klik Di tahapan seleksi Ini tahapan seleksinya Bagaimana Sahabat Kebun Berka Tahapan seleksi Pemilihan Wirausaha ini Ternyata Ada beberapa Tahapan Yang pertama Seleksi Administrasi Seleksi Administrasi Terdiri dari Penilaian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Administrasi Yang dikirim Beserta Sesuai dengan Persyaratan Yang telah Ditetapkan Nanti kita Lihat Persyaratannya Yang ditetapkan Itu apa Tahap yang kedua Adalah seleksi Proposal Pada tahapan Ini Akan dilakukan Penilaian Terhadap Proposal Yang telah Dikirim Beserta Kepada Panitia Tahapan ketiga Adalah seleksi Verifikasi Online Dan verifikasi Serta Validasi Data Dan informasi Yang telah Disampaikan Peserta Kepada Panitia Seleksi Akan dilakukan Verifikasi Secara Online Tahapan Yang keempat Adalah Interview Dari Dewan Juri Interview Dilanserakan Di Jakarta Pada Tahap Ini Nominator Yang sudah Seleksi Verifikasi Tadi Akan Mengikuti Tahapan Seleksi Terakhir Dalam Bentuk Presentasi Presentasi Dan Interview Dengan Dewan Juri Ini Sahabat Kepung Berkaya Tahapan Tahapan Dari Apa Namanya Seleksi Tadi Terus Yang Ketiga Ternyata Ada Persaratan Ini Sahabat Kepun Berkaya Kita Coba Persaratannya Apa Ada Persaratannya Adalah Wira Usaha Muda Pemula Dari Kabupaten Ataupun Kota Dari Kompus Dari Unefrista Juga Boleh Ternyata Sahabat Kepun Berkaya Dan Juga Dari Pesantren Layak Wira Muda Ada Kategorinya Kabupaten Ataupun Kota Ada Kategori Kampus Ada Kategori Pesantren Persaratannya Seperti Apa Persaratan Yang Pertama Adalah Berusia 16-30 Tahun 0 Bulan 0 Hari Pada Tanggal 28 Oktober 2024 Dibuktikan Dengan Fotokotika KTP Atau Identitas Lain Yang Masih Berlaku Petunjuk Teknis Memilihan Wirah Soamuda Pemula Berperasi Tingkat Nasional 2024 Yang Kedua Persaratannya Kedua Adalah Memiliki Usaha Secara Perorangan Yang Telah Berjalan Minimal 2 Tahun Dibuktikan Dengan Laporan Keuangan Yang Ketiga Adalah Memenuhi Kriteria Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yaitu Pertama Usaha Mikro Adalah Usaha Produktif Milik Orang Perorangan Dan Atau Badan Perorangan Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro Yaitu Kekayaan Bersih Ataupun Aset Maksimal 50 Juta Rupiah Dan Perkuatan Uang Atau Omsetnya Maksimal 300 Juta Rupiah Per tahun Yang kedua Adalah Usaha Kecil Adalah Usaha Ekonomi Produktif Yang Berdiri Sendiri Yang Dilakukan Oleh Orang Perorangan Atau Badan Usaha Yang Bukan Merupakan Anak Perusahaan Atau Cabang Perusahaan Yang Dimiliki Dikuasai Atau Menjadi Bagian Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Dari Usaha Menengah Atau Usaha Besar Yang Memenuhi Kredira Usaha Kecil Yaitu Kekayaan Bersih Atau Asetnya Antara 50 Juta Rupiah Sampai Dengan 500 Juta Rupiah Dan Perputaran Uang Atau Omset Antara 300 Juta Rupiah 2,5 miliar 2,5 miliar 500 juta Atau 2,5 miliar Pertahun Ini yang disebut dengan Usaha kecil Ataupun Usaha mikro Persaratan Yang keempat Adalah Bisnis Atau Usaha Yang Dijalankan Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Kelima Belum Pernah Mendapatkan Penghargaan Dari Kementerian Pemuda Dan Olahraga Yang Keenam Tidak Sedang Mengikuti Kegiatan Penghargaan Sejenis Di Kementerian Pemuda Dan Olahraga Dan Yang Terakhir Adalah Peserta Diharuskan Mengikuti Seluruh Rangkaian Kegiatan Dan Tidak Dapat Diwakilkan Terus Ada Petunjuk Teknisnya Sahabat Kebun Berka Bisa Diunduh Ternyata Kalau Sahabat Kebun Berka Ingin Mendetailkan Lagi Kita Klik Kita Unduh Sahabat Kebun Berka Ini Dia Ini Adalah Petunjuk Teknisnya Dibuti Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 8.185 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Apresiasi Wirausaha Muda Pemula Perpertasi Tingkat Nasional Silahkan Sahabat Bisa Mengunduhnya Ini Kalau Akan Mengunduh Ini ada Kebawah Kita Click Download Kita Download Kita Klik Kita Ketik Save Kita Save Berarti Kita Sudah Save Nanti Suatu Saat Kita Bisa Membacanya Sahabat Kebun Berka Kita Ini Lagi Kembali Semula Terkait Fire Program Wirausaha Perpertasi Periode 2024 Juga Dapat Diunduh Kita Klik Lagi Disininya Kita Klik Jari Kita Klik Aja Nah Ini Flyernya Ternyata Sahabat Kebun Berka Hadiahnya Luar Biasa Ini Ada Masa Pendaftaran Ingat Masa Pendaftarannya 18 Agustus Sampai 13 Oktober Besok Ternyata Sahabat Kebun Berka Waduh Saya Salah Ini Ada Seleksi Penilaiannya 14 Oktober Sampai 25 Oktober 2024 Menyerahan Hadiah Ada di tanggal 28 Oktober 2024 Ini Kategorinya Yang Tadi Sudah Kita Sebutkan Ini Juga Kategori Lembaganya Bisa Kepupaten Kota Layak Wira Muda Kampus Layak Wira Muda Maupun Pesantren Ini Sahabat Kebun Berkaya Ada Pesantren Muda Ini Juaranya Juga Luar Biasa Ada Tropi Biagam Penghargaan Ada Uang Tune Ini Juara 1 30 Juta Juara 25 Juta Juara 3 16 Juta Luar Biasa Sahabat Kebun Berkaya Mudah Mudah Sahabat Kebun Berkaya Tidak Ketinggalan Ini Walaupun Sudah Sudah Tinggal Satu Hari Jangan Putus Asa Terus Semangat Semangat Oke Sahabat Kebun Berkaya Terima Kasih Sahabat Kebun Berkaya Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Join Dan share Channel Ini Karena Banyak Informasi Informasi Untuk Sahabat Kebun Berkaya Terima Kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh